Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi kalau itu belum kita perbaiki Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Begitu kira. Jadi kalau saya mahasiswa di Siantar, saya akan pimpin demo. Industri pergumunan should allocate more funds untuk Universitas Madunga. Ini dalam rangka konteks. Si Madunga maju sebagai bagian daripada Indonesia Eka. Tapi jangan lupa, dia di Anak Karagaman juga harus berlipar. Kemudian, apalagi yang membanggakan bahwa Indonesia itu, orang Batak itu, teman-teman Eka. Jadi di zaman orang-orang baru, menterinya banyak orang Batak. Kemudian, bapaknya Arthur Cosmas, 15 tahun menteri. Seragi, bungaran menteri. Kita bersyukur itu. Lalu, gubernur. Pernah dalam suatu periode, ada tiga tanggungan gubernur. Gubernur Sungut, Jambi, sama gubernur Rafa. Sekarang masih rendah gubernur orang Batak. Saya sedih. Di Surabaya, baca koran. Salah gubernur orang Batak, dia nuker pula. Terancang masuk penjara empat tahun. Padahal saya mau datang ke sini, menyemangati saudara-saudara saya. That's another paradox of Indonesia. Kemudian, politisi. Dulu banyak orang Batak, tokoh-tokoh di politik. Sekarang, partai-partai di Indonesia, seperti ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mana waksa tadi? Tidak ada. Hanya follower. Dari, kemudian, gambaran keadaan orang Batak, 10 tahun yang terakhir. Ini gambaran keanekan agama. Saya melihat suram. Menedihkan. Kenapa? Coba lihat. Di Sumatera Utara, 14,5 juta penduduk. Empat puluh enam persen orang Batak. Pilgup, dua perubahan lalu, yang menang itu orang Delhi. Padahal orang Delhi ada lima persen. Kenapa orang Batak kalah? Caranya empat orang Batak. Mersi mulut. Empat tahun yang lalu, mau pilkada, saya dundang. Bicara di apa? Seminar besar terbiasa. Pembicaranya, Mahmud, MD, Ketua MK. Lalu saya, mewakili pers. Memo-moderatornya, Rosyana, sederhana. Ketika giliran saya, karena ini isunya, siapa jadi calon gubernur, saya bilang orang Batak, calonnya empat gubernur orang Batak. Dan orang Batak itu dua orang HKWP. Eh? R. N. N. Golan, dan si? Dua orang sebelumun. Maaf, orang Samosir. Calon orang Jawa hanya satu. Dalam seminari itu saya katakan, berani bertaruh. Yang menang itu, ialah si Pujo. Karena orang Batak itu, hanya dalam soal adat, perkawinan, dan kematian bersatu. Asal ada kematian, perkawinan, upasa itu luar biasa. luar biasa hebat. Tak kalah itu Shakespeare, pun di bahasa. Tapi kalau sudah remuter kepala desa, kepala daerah, kepala gubernur, tidak ada lagi. Dan dia udah liho, lagi liho, lagi ham, lo di degui. Saya, menurutkan itu amaman saya. Sekarang, masih ada dapet, luar orang Batak jadi gubernur. Sepertinya tidak ada lagi. Jadi padahal, posisi gubernur itu, memajukan turisme, akan banyak. Sebab kalau tidak ada, orang dari semua halak kita, mana pula, dia pendulikan itu, dan mencoba itu. Terus terang aja, begitu ya. Lalu, elit Batak. Saya bangga, kalau di Jawa ini, elit Batak itu jago. Ada, di Gajah Mada, ada di apa. Cuma, elit Batak di Sumatera Utara, itu saya lihat, menedihkannya. Alat ukur saya, kalau saya baca, kompas. Pembicara di Metro TV, TV One, hampir tidak ada. Dari Usu, dari Nomersen, dari Usi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana? Itu indikator, bahwa apa? Jadi, intelektualitas itu rendah. Karena kemajuan itu, ditempa oleh apa? Kualitas. Yang berkualitas, ialah kita-kita yang di Jakarta ini. Hah? Itu. Jadi, maka saya mengatakan, sedang going down. Nah, sekarang bagaimana memajukan? Kan begitu loh ya. Jadi memajukan, apa kekuatan orang Batak? Kekuatan Batak itu sebenarnya, Haga Biaun, Haga Biaun, Haga Biaun, Haga Biaun, Haga Biaun, Haga Biaun. Dulu untuk bersama, sekarang untuk apa? Kelompok saya. Tidak ada lagi untuk kebersamaan. Kemudian apa lagi? Tolun, sehundulan. Kan begitu kan? Nah, itu kekuatan kita. Tapi itu urusan kematian. Dan, betulnya, urusan lain, mana ada tete orang Batak? Yang dua, tiga marga. Ketika dokter, kawan sekampung saya, bahwa apa? Si Girisang, lulusan Jerman, bikin rumah sakit di Santa. Wah, ini bagus yang saya pikir. Nah, ini uji coba. Orang-orang Sibandungun bisa di nomor satu. Akhirnya, bersurehoma. Kemarin saya lewat sana, saya tanya kawan saya, ini rumah sakit yang kita lewat, milih siapa? Sudah milih orang Tionghoa, bertanya. Mau apa lagi? Nah, ini loh ya. Makau, kebanggaan saya, paling tidak, tiap pagi saya ke lewat Paris dari Tibet, selalu lewat rumah sakitnya Darwan Purba. Bagi saya, wah, hewat ini. Ini marganya mamah saya. Saya hormati lah. Begitu kira-kira. Jadi, apa peluang? Peluang tadi sudah dipercayakan. Peluang banyak. Tapi yang paling ada di mata sekarang, tiap kepala desa dapat uang 500 juta. Di Jawa ini, 500 juta kepala desa bisa membuat Gunung Kinul makin maju. Nah, sekarang bagaimana di Sibandungun? Uang itu dikamanain. Nah, ini perlu dipantau ini. Karena maksud Jokowi, uang ini kalau ditaruh ke daerah, pandai-pandai menggunakannya, itu menjadi pemicu. Memampukan masyarakat. Karena apa? Jadi, ini tantangan. Jadi, kita harus bantu kepada desa kita, supaya uang di kampung kita itu, menjadi apa? Berkah. Bagi itu. Peluang kedua turis. Nah, 1 juta akan direbut. Tapi itu, masih sabar. Tapi, sebelum itu, terrealisasi, kita sudah harus siap-siap untuk mempersiapkan. Salah satu tadi yang saya komplain, kok dari para apat arah Kismar Jerojum, pemandangan dari lagi. Dulu kalau kita nengok, wah, how beautiful dari otomat. Sekarang udah bisa lagi, wah, warung-warung. Belum lagi warung gelap, remang-remang. Jadi, bagaimana ya? Belum ada turis, sudah remang-remang. Bagi ada turis. Pembedaikan pasur, raja kemarah. Wah, ini hasilnya ya? Kan begitu kan? Ini peluang. Jadi, peluang ini harus kita manfaatkan, maka saya pun tahu. Kalau ada tol, mesti ada tol itu dari Kuala Namu, Gunung Maria, Rasarapadang, Serendolo. Tembus, itu ke apa? Ke tongging. Dari situ, ke haranggaul. Ke semaja rujung. Tidak ada yang lebih cantik daripada semaja rujung. Bagaimana orang lihat itu, kalau tolong yang dari syantik ke barakat? Ah, ini loh, dari orang karus yang berteriak. Tolong mau di barang, dari syantik ke barakat, kami pun yang mana? Kok itu? Di Indonesia ini, siapa yang lebih galak berteriak? Itu yang dapat jabar. He wants to be heard, kalau mau didengar, speak up. If you want to be seen, stand up. Begitu kamu taunya. Jadi kalau kita Symalungun, hari bertedeng-dedeng, silakan kita. Kemudian, langkah-langkahnya lah ya. Yang pertama, Universitas Symalungun harus dibangun menjadi fabrik pemasok orang pintar Symalungun. Kemudian, nomensen, usuh. Saya bangga orang karo. Sudah bisa jadi uang apa? Rektor. Rektor sekarang orang karo, kan? Dan saya baca satu tulisan. Menurut tulisan orang karo itu, sekarang, racio perseratus orang yang bisa jadi dokter. Orang karo mengalahkan coba, mengalahkan alkohola, mengalahkan menurut. Orang karo lebih badan dokternya sekarang. Disumbang boleh. Jeruk, wortel, bunga-bunga. Jadi semangat itu ada kita. Coba pelajari. Tahun 45, intelektual paling banyak orang Jawa. Kedua orang Minang. Menado. Ratu lagi. Monolutu. Pak Lar. Kemudian orang Ambon. Siwabesi. Lemenah. Ketika undang-undang 45 agak menimpang, mereka berteriak. Selamat. Orang Makasar tidak ada yang terkenal waktu itu. Tetapi sekarang, dokter-dokter Lusendil Makasar berjumel di pasar tenaga kerja. Menado sudah going down. Manuku going down. Sumatera Utara bagaimana? Untung yang di Jawa masih going up. Tapi yang di Sumatera Utara tidak ada. Ini loh. Jadi tolong kita virus-virus ini kita jackse kepada saudara-saudara kita di kampung. Supaya tertandang. Maka saya selalu apa? Industri perkebunan di Simanungun harus dilobby. Please provide more fun to usi. Karena kalau usi makin berkualitas, dampak lanjutannya pasti orang sekitar. Semua suku kebagian. Tapi paling tidak, Simanungun mungkin porsinya tidak susah. Nah ini loh semangat itu. Yang kedua, kader-kader Simanungun harus lebih banyak. Jadi tadi beberapa LSM kita itu harus lebih rajin kumpul berbicara macam-macam. Jadi kita juga harus berpacu dalam apa. Kalau orang lain berpacu dalam melodi kita berpacu harus it should be better. Kemudian dimulai dengan pahlawan tadi itu. Karena pahlawan itu perlu. itu bagian daripada karena saya baca dulu pendapatnya Alisabana. Menurut dia Hasan Nundin, Patimura, Diponegoro, Imam Bonjol, Deku Diciro, Simanungur Raja. Bukan pahlawan nasional. Itu pahlawan suku. Tapi Soekarno kan pintar. Dia butuh banyak pahlawan supaya kita bangga. Nation and Character Building. Dia Simanungun juga harus ada pahlawannya. Saya diajak orang-orang Dayak memperjuangkan dua orang Dayak jadi pahlawan nasional. Saya ikut dalam tim itu. Dan Ufamurai dan seorang wartawan luar biasa. Lebih hebat dari Adinegoro. Lebih hebat dari Supomo. Namanya Abdul Rahman Jarundin. Dia wartawan tulisannya tajam mengantap Belanda. Akhirnya dibuang ke Digul. Dari Digul dia lari. Lari ke Australia. Di Australia dia ditangkap tapi dia tulis penceritanya. Dia kirim ke Amerika. Dan itu dibaca oleh wartawan. Akhirnya Amerika marah kepada apa dan itu mempengaruhi Amerika menulut apa yang di buku ini. Sehingga orang Amerika diminta Amerika minta kepada Belanda jangan repressive lagi di apa di Papua. Itulah step akhirnya Belanda Amerika menancap tidak akan kita kasih bel jual lagi keberatan dia. Wah itu kan hebat itu kan. Tapi belum berhasil tulang. Karena ini dari maraton nafas harus panjang. Jadi hampir sabar ya. Mudah-mudahan sebelum terrealisasikan begitu. Lalu kemudian apa parpol bagaimana supaya Sumatera Utara kok tidak ada parpol yang 10 parpol kadernya orang Batak yang layak jadi gubernur. Tidak ada lagi. Bagaimana? Eh? Kemudian Ormas Ormas yang terkenal di Sumatera Utara ialah hanya dua Bangunan Pancasila dan IPK. Mestinya ada Ormas lain juga dong. Ha? Ormas-ormas yang apa? Yang memang tidak berjual Bineka Tunggalika Lalu LSM LSM Wah saya ke Sumatera Utara banyak keluhan LSM itu kerjasama dengan Persabalabel LSM-nya Balabel Persabalabel yang ditakuti kembali desa guru-guru bupati karena disana itu kolam ikannya kotor kalau kolam ikan kotor kan ikan lele berhidup kan maka maksud saya Wartawan LSM-nya Mabalabel makmur disana itu begitu makmur di ekspor ke Jawa Barat di Jawa Barat ratusan orang Batak bikin LSM dan Pers amal-amal yang tiap minggu diadukan ke Dewan Pers dan kenapa saya dibutuhkan bersalah yang dianggap paling qualified mengatasinya jadi itu kan drama kalau mereka tidak ada lagi maka saya akan meninggalkan Dewan Pers karena jumlahnya masih makin meningkat akhirnya mereka lupa usia saya sudah 80 tahun masih dikirim lagi di TUBAN karena ada TUBAN Leo ini cocok disana menjenakkan nama-nama biasanya kalau menjenakkan nama-nama rezekinya pun pas-pasan lalu apalagi yang mau kita apa ekonomi kreativitas saya baca di Kompas seorang makmur di Amerika istri orang Amerika lalu si suami istri kita enak di Amerika kampung kita bagaimana mereka pulang ke kampung mereka bikin kopi dan mereka bikin kopi standar Amerika jadi kopinya itu sekarang menjadi demand di Amerika yang begini-begini diperlukan sekarang ini kemudian alasan yang baik pers yang baik sekarang yang lebih banyak pers apa-apa wah ini bagaimana ada formula yang katakan quality journalist produce quality media quality media produce quality society wartawan cerdas menghasilkan media yang mencerdaskan media mencerdaskan menghasilkan apa masyarakat yang cerdas sementara di sisi lain media sosial sarap dengan apa kebencian intoleransi rakyat kita 60% lulusan SD atau tidak SD saya baca bangga membaca tulisan dokter Jai ini bahwa di Simalungun yang lulusan SD ke bawah sudah di bawah 50% nasional itu 60% loh jadi kalau di Simalungun sudah lumayan baik ya disini data-datanya apa gitu jadi itu kebanggaan itu kekuatan yang bisa kita eksploitasi kemudian apa lagi saya tadi sudah seinggung kalau kita ke Jawa Barat Jawa Tengah tidak ada tanah kosong mereka tanami Sengon jati yang model baru tapi di Simalungun di Toba banyak tanah kosong kemana itu kenapa ini ditanami karena kalau ditanami itu for the future sekarang kayu apapun laku dijual kenapa ini apa semua menunggu Jokowi bagaimana bisa nasib kita ini kita ketukar ke Jokowi kita buat nasib kita maka orang karo lebih makmur karena mereka mengalahkan rambah-rambah tidak ada lagi rambah-rambah semua ditanami di Simalungun di Toba rambah-rambah dimana-mana di tempat mamak saya di Pulau Kinarang saya bang padu waktu kecil sawahnya ada ikan emas tiap tahun potong padi sekarang sudah apa sudah kering tidak ada lagi yang bertani loh bagaimana ini jadi maaf saya izinkan ada waktu berapa menit mahasiswa dari Bogor datang ke Dewan Peres mereka mengkomplain radar Bogor karena tulisannya mengenai lima orang Cina diusir dari apa dari Bogor karena mereka menewa tanah orang Sunda untuk bertani karena menurut berita itu pemuda Sunda sudah berangkat ke Jakarta menjadi polisi tidur lalu akhirnya Cina lalu beritanya lagi ke mana lulusan IPB tidak ada yang bertani semua jadi pegawai baru kata berita mereka komplain lalu saya bikin kejutan kalau saya bupati saya kontrak dengan lima Cina dari yang datang itu 20 tahun kalian jadi bertani supaya kita belajar ternyata di mata orang Cina masih banyak peluang di Indonesia mereka mau jadi petani di Bogor kita belajar apa yang mereka bikin mereka melihat tanah ini cocok untuk macam-macam tanaman untuk persepsi Jakarta tapi kita usir lalu tanah itu dibiarkan apa kemudian apa lagi yang kita perhatikan WCA tadi kita keluarga kita kita ajari bikin WCA dan sekarang turis datang supaya rakyat kebagian maka orang dari Tongding Harangkaol Tiga Ras dan sebagainya di Petri Pante sudah harus ada satu kamar satu kamar clean ada WC homestay karena turis senang homestay tapi rumah rakyat kita masih seperti sekarang kalau mau kecuali harus bawa kayu ke belakang wah malah itu juga tunjur akan berangkat baik jadi ini saya singgung ini karena ini sangat penting kita bicara masalah besar kemudian kehambatannya yang kecil-kecil sebenarnya bisa kita atasi ekonomi kreativitas itu harus di banyak jadi waktu itu Gubernur Mersipatu Rehutana B masing-masing kita apa bawa knowledge itu ke kampung kita kalau ada uang ngajari nah itu partisipasi kita supaya rakyat kita get more dalam perkembangan apa ini datangnya perubahan-perubahan kemudian Ormas yang ada di sini yang sudah saya sebut tadi bagi saya harapan ini PNS Pertama tugas Anda siapa orang sebelumun di Jakarta yang intelektual siapa yang ekonominya buat itu ditemani karena mereka lah menjadi apa benteng benteng supaya anak-anak muda petarung-petarung ini jangan kesepian kesepian kalau baca ruang hidupnya kosmas sejak baru termit kemarin dia datang ke Jakarta belum ada keluarga sekarang kita ini asal datang ke Jakarta dua bulan pasti gratis ketika ibu rumah tangga mulai marah pindah ke keluarga yang naik sudah kedua muda besar ini loh jadi poin daripada apa yang saya sampaikan kepada anaknya tulang saya anaknya bapak saya dan sebagainya ialah bagaimana kita dari segi patriotisme kepada Indonesia tidak meragukan tapi bagaimana partisipasi kita ke kampung kita itu perlu ditingkatkan supaya mereka ikut menjadi pemain dalam perkembangan Indonesia yang ke depan sekian dan terima kasih mantap mantap pencerahan ada pertanyaan wah ada pertanyaan satu dua dua orang ya jadi kami serahkan ke Pak Tony ini toko di Golgar ini orang politik ini kesilakan Tom ya terima kasih sebelumnya saya terima kasih kepada Panitia dari diskusi semalamun bisa mengumpulkan orang tua kita disini banyak sekali ada Pak Leo Batubara ada dari dari Pariyosato kita ada Toba ya kemudian ada Adi Wongso Saragi ya kemudian ada Panggi Jopi juga kurba dari Siantar ada Lawi Maruli Rody Damani banyak-banyak sekali Adi Wongso juga toko kita politisi dia bisa hadir sebelumnya saya mau jelaskan nama saya Tua Kurba saya pengusaha bukan politisi sebenarnya ngeri kemudian saya Wakil Sekjen HMSI kemudian saya juga pengurus DPP Timpunan Alumni PB saya juga salah satu pembina Ormas di Bogor dan saya Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor jadi banyak 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 sebenarnya kegiatan saya di organisasi ada hal yang perlu kita pelajari bahwa banyak banyak saya lihat Ormas di sini ada PMS ada HMS ada IKS ada Himapsi kemudian dari WA Group juga ada jadi ini sebuah kekuatan besar sebenarnya hanya saja hanya saja yang saya lihat peran Ormas yang sudah diundang-undangkan diundang-undang nomor 17 tahun 2013 masalah Masalah Ormas sudah jelas sekali jobnya tapi tapi belum kita kita belum kita pertajam sangat jelas sekali saya punya pemikiran begini kepada kita bicara Simalumun saya kecil dulu Simalumun Kabupaten Simalumun 33 kecamatan ada satu Bumpati kita Simalumun juga saya ada tiga ide sebenarnya pertama saya tinggal di Bogor kami di Bogor itu punya perda setiap Rabu kami namanya pakaian Sunda Totopong namanya kalau kita itu mungkin salampe lah ya seperti yang dipakai teman-teman setiap Rabu itu orang kelurahan kecamatan semua pakai itu perda namanya kita bisa ajukan kepada Simalumun bagaimana budaya Simalumun bisa dikembangkan lagi ya salampe lah nggak usah gotong nah itu bisa diperda satu yang kedua gunanya kekuasaan hanya satu pemberdayaan apapun kekuasaan yang ada pas pemberdayaan apapun daya yang sudah dilakukan saya belum ada dan APBD kita jangan-jangan aneh bicara dana memang dana ini harus kita kelola APBD siang-siang kabar besar sekali ada 2,7 kalau nggak salah APBD kenapa kita kita buka ini APBD yang yang kita diperlukan APBD kita ambil kita mulai kecil dulu mau 50 juta 1 M kita ambil berikanlah kepada anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah pendidikan itu adalah sebuah investasi SDM yang kedua yang ketiga kesehatan jadi budaya pendidikan kesehatannya tiga yang kita ajukan sebenarnya budaya udah-udah panjang itu budaya panjang termasuk rumah gue itu budaya apakah kita sudah berbuat saya pikir belum PMS kalau kita duka ya kita buka aja nggak apa-apa berapa dana detik setiap tahun APBD enggak kita mau salergi ya kemana dana ya maka ke rakyat tidak ini-ini kita perlu berjuangkan makanya saya datang ke sini saya senang sekali saya bicara sebagai politisi bukan sebagai semarungun kita bisa tegur kenapa saya bilang bisa kekuasaan tertinggi ada tangan rakyat kita rakyat semarungun kita punya kekuasaan di semarungun nggak apa-apa ya kita bicara sedikit politik kena temanya politik Pak Leona jadi itu tiga hal yang perlu saya pertanyaan ke Pak Leo bagaimana ini disinergikan agar aspirasi kita nyampe kepada penguasa di semarungun bukan kita yang dikendalikan kita yang mengendalikan beliau sebenarnya tapi lewat organisasi lewat gompok lewat kesepakatan mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan terima kasih Ras Oh ya ya harus beri saya beri saya beri saya pertengahan menggantung Teguh Sinaga mungkin bagian yang paling buddha di ruangan ini dan mungkin juga datang paling jauh dan pribadi lo langsung menerai di ruangan ini terima kasih terima kasih Mungkin apa yang kami rasakan dan yang kami lihat langsung di kampung lah. Yang pertama mungkin, tadi menurut data bahwa mayoritas kita itu adalah petani, isi badan-banani. Tapi saya rasa yang kami lihat, tidak sama sampahnya juga. Boros memang bol itu, bahkan mengimpor. Nah, leidahkan kami, Izon, bahwa banyak sekali program pemerintah itu yang berusaha untuk menunjuk produktivitas petani, tapi tidak bisnisnya. Jadi setelah cari kami banyak, harganya Rp. 2.000. Nah, masuk naik. Jadi, dikenjur terus produktivitas kami, tapi bisnisnya tidak diurusin. Mungkin agribisnis itu sangat penting bagi kita si malamun ini. Jadi, jangan hanya produktivitas. Itu yang kami rasakan sendiri di kampung. Bagaimana misalnya memutus rantai dari petani itu ke konsumen. Bagaimana kami tidak dibohongi contohnya, kami nanam kopi hati yang kita tanya untuk bahan amunisi, untuk tidak bisa diminum. Ternyata bisa diminum. Kopi Arabika itu. Akhirnya Arabika pun tidak menentu. Jadi, mungkin on menjadi PR. Terutama kami yang mungkin bisa dekat kepada penentu nantinya. Bagaimana mengatasi masalah. Yang paling problem sebenarnya adalah SDM. SDM kita sangat rendah termasuk dari masalah agribisnis itu. Yang lain-lainnya juga. Kenapa sangat rendah orang yang ingin membangun kampung itu, untuk menurut pandanganku secara pribadi, sangat rendah sense of belonging. Ada pun orang sukses, dia sukses single fighter. Tidak juga. Dia rasa di bawah orang si malamun. Maka ketika sukses, Tidak merasa berhutang bunyi juga, menurutku. Hal ini, nah, aku berpikir-pikir sama sekali dari cerita dokterai. Dulu, si tiapnya, ya, so, itu isai. Tapi, ya, tapi usai, salak-salak, sini berjuang. Ini, anak nelegansi di Bandung, ini mengurupi si mungkin. Jadi, kurang sense of belonging. Anggohudidah, dong, Kasomani, Kabupaten Tapanuli, pokoknya itu bahasa, mereka sangat biat membuat kegiatan volunteerism tentang pendidikan. Misalnya, kita lihat ada Aulusi Tautoba dengan dua kapal belajarnya dan tujuh rumah belajar. Kemudian, ada pribadi-pribadi juga yang bikin rumah belajar. Itu sebenarnya, Anggohudidah hanya untuk mencintakan sesuatu belonging, anak-anak daya itu. Kalau nanti dia sudah sukses, dia pernah dibantu loh. Oleh orang sini. Maka, ketika dia sukses, menurutku, mereka akan balik. Nah, isi balangun sendiri, nak buat toh. Kita sadar di rumah belajar. Kurang disokal update, aku besok-besok pun. Jadi, itu seperti rumah belajar, kayak list gratis lah. Kemudian, saya campaign di media sosial, kumpulin buku-buku bekas dari teman-teman. Kemudian, dikirim ke raya, supaya ada kayak perpustakaan gratis di raya itu. Dan itu sangat minim. Mudah-mudahan, dong, saya melihat itu, bukan buku bekas sebabku tadi. Kebetulan, saya leluh. Itulah tentang itu. Jadi, bagaimana meningkatkan saya bilang ini melalui pendidikan, menurutku. Jadi, kalau misalnya ada beasiswa dengan kontrak saja, misalnya kontrak untuk mau pulang. Jadi, misalnya dong kita orang tua angkat yang misalnya semi beasiswa, atau misalnya ada nasi amal yang tua angkat Nabi Huali I. Di Jakarta tahun, oke, itu matanya. Tapi, sukses kosi, tempat kosi, lima tahun, lima tahun, dengan gaji berapapun, harus di sana, misalnya. Jadi, stabilitas yang mengajari. Tapi itu yang kami lihat di kampung itu. Tidak ada yang mau pulang. Dari satu-satunya yang pulang orang muda dari sana, Audo, HPL ini yang mulus kuliah. Terpaksa mula. Kenapa kita tidak berbicara bagaimana menciptakan biasa muda ini itu jadi pengusaha di kampung. Jadi, kalau misalnya kita lihat negara-negara maju itu, misalnya di Amerika, di Eropa, tingkat presentasi pengusaha itu di atas 10%, makanya maju. Atau kita misalnya di Singapura itu 7%, di Marasya ada 5%, maaf, angkos Allah datang, amin. Yang katanya di Indonesia itu kurang dari 2%. Dan yang paling mengawati itu menurutku, di Malaysia yang menikuti yang ilah, sudah mulai hampir ke Asia antar ini. Jadi, mulai mah dong, ya, yang buka rumah makan becina mah. Enggak, ini kan butuhkan lemar masak. Yang hidup itu di raya itu apa? BPK. Hina sube sengdongbe, udah ada itu kan rumah. Jadi, karena memang kita tidak juga, dari tadi kita berbicara pendidikan itu yang menciptakan tenaga yang terampil. Terampil bekerja di sini, bisa melayani. Tapi kenapa kita tidak berpikir bahwa menciptakan pengusaha-pengusaha muda si Malumun yang mau berbuat di sana. Jadi, mungkin terakhir hudidah yang membuat kita sangat terburuk adalah tidak sangat terburuk, kurang cepat majunya itu rendahnya pengetahuan politik dan partisipasi politik. Jadi, sepertinya Anggota Huan Hanabi, pemuda gereja, wah jangan, pemuda gereja, nggak boleh berpolitik. Tidak banyak yang menyadari bahwa harga cabai kami yang 2000 itu gara-gara keputusan kebijakan politik. Memang saya Tuan Hanabi ayy. Mungkin itu juga perlu ditingkatkan. Mungkin kita usulkan nanti seperti tujuan awal dari kegiatan ini, kita usulkan bagaimana pencaranya. Atau mungkin asyap orang Tuan Hanabi mungkin generasi yang akan kembali untuk hal tersebut. So, naiman aboy curhat curhat tunamin awai naiman naiman dihadapi hanami terima kasih. Dari dua pembicara tadi, sebenarnya untuk enam LSM penopang pertemuan ini, tidak usah ragu, karena mereka itu narasumber yang baik ya, kawan kita kader ormas politisi, dia yang player, dia punya pengalaman banyak. Satu hal beliau ingatkan pemuda kita, untuk menjadi apa main ke puncak, itu harus mulai dari bawah, merangkak begitu ya. Jadi, organisasi siman lumun, gereja, itu penting, pengkaderan lokal. Setelah latihan lokal, baru ke kelas menengah untuk kemudian masuk ke nasional. Jadi, tidak boleh loncat pagar, loncat pagar itu akan gagal. Jadi, harus merangkak dulu dari bawah. Jadi, kalau ada nanti kabar-kabar seminar, pengalaman kawan kita tadi itu menjadi sangat berharga, salah satu yang saya catat disitu, ada semangat Kennedy. Kennedy mengatakan, jangan tanya apa yang Anda dapat dari negeri ini. Tanya apa yang Anda bisa sumbang. Jangan tanya apa sih yang bisa kita dapat dari sebelumun. Justru kader itu apa yang bisa kita contribute for our people di kampung. Itu pesan yang berharga. Kemudian dari kader kita tadi sinaga, itu juga ya. Kemudian kenemahan tanya penyaga. Memang produksi tidak meragukan. Saya pernah dari Semanjaruncung dari perapat market Tegarunggu, ada satu truck anak muda bawa truck di sini call. Mereka buang itu call itu di depan kita. Mereka udah rajin kerja work hard total waktu marketing gagal mereka buang marah mereka. Wah luar biasa ini. Dan apa yang diingatkan oleh Bung Sinaga itu kelemahan kita. Di situ barangkali kita harus belajar di dalam Tionghoa. We need this Chinese. Mereka pintar dalam tata niaga. Di dekat apa ini kali malam ini banyak orang tukang jual yang membakar. Itu petaninya itu dari sekabumi yang bakar. Jadi itu orang orang Betawi pemiliknya kiosk itu orang Tionghoa. Model jenis yang mikir juga restoran. Kalau kita lihat restoran Tionghoa 45 ribu romantiriannya semua dari puncak dari sekabumi paling 10 ribu begitu kan. Jadi tak tanya ga istilah habibi value editnya itu itu harus kita tingkatkan begitu. Itu pesan dari Bung Sinaga kemudian juga dia mematakan sense of belonging ini barangkali yang kurang terus terang saja saya melihat dari orang Batak yang mirip orang Perancis itu orang Karolo orang Karolo itu sensor bilongan mereka sangat tinggi orang Minangkabel orang Sulawesi Selatan Sumatera Utara pada bumi lemah tokonya terlalu banyak raja-raja semua raja kalau di binangkabel mereka menghormati salah seseorang kalau di Sulawesi ketemu Yusuf Karla mereka hormati cuma terutama ada Yusuf Karla tidak ada masing-masing puna raja 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 jod unang bersama melaat itu kan ini jadi untuk menemukan sense blogging sebenarnya Belanda sudah mengajari kita karena kita sama-sama menderita sense untuk berdeka kebangkitan personal perkara kita harus mulai lagi di Sumatera Utara supaya anak keragaman kita unggul jadi misalnya dari segi keekaan mereka number one dari segi kepentingan lokal mereka number one kita ini tertimpang kesetiaan kepada Republik antar seratus kesetiaan kepada kampung masih terdekat nah ini loh ini harus diperbaiki lalu mengenai partisipasi politik partisipasi politik bagaimana ini Sumatera Utara jadi partisipasi politik isi dosipil liter kan begitu kan pertunjuk nasiang ke keluarga di kampung pasti berharga isi dosipil liter jadi kalau saya ditanya siapa yang mau dipilih ya terserah mereka mereka yang berdolak kalau mereka ingin gubernur akan datang calon masuk penjara ya pilih lah yang berbawa-bawa korupsi kan begitu kan kalau mereka mau gubernur akan datang yang jujur yang apa penuh mengapi kebenaran layan ya baca itu mereka ada enggak kalau ada ya itu pilih saya tidak tahu bagaimana mereka menjejak mereka itu jadi jangan kenulatan itu tangan rakyat ini harus kita kasih petunjuk kepada keluarga kita karena semata utama itu sudah wartawan menemukan pemilihan di medan hanya 25% rakyat memilih wartawan tanya kenapa loh kami dua kali pilih gubernur dua-dua masuk penjara dua kali kami pilih walaikota dua-dua masuk penjara apa gunanya memilih lagi tapi ada juga rakyat kita wah semua parpol kaset pelop dia terima aja semua saya akan pilih pilih bagi dia masa nomor peryama saya 5 tahun itu ada ulatannya dia jual nah ini loh jadi kita perlu kasih apa tutupan kekabung kita kira-kira bagaimana ini aja yang bisa saya sampaikan tapi pertemuan hari ini bukan awal daripada akhir akhir jadi enam ini harus apa saya teringat lho ya dewan pers independen didirikan tahun 2000 tidak ada uang yang biaya itu orang asing Amerika lalunya kami sering diunduk ke Jerman di Jerman ternyata partainya membawahi LSM partai Kristen punya adenauer stiftung partai sosial tak apa ada dari stiftung jadi anggaran belanja untuk LSM 100 juta dolar untuk Indonesia maka berapa jumlah partai Kristen waktu pemilu 40% maka untuk LSM Kristen 40% dari 100 juta yang sosialis berapa 30% itulah mereka pakai membantu Indonesia waktu itu dan kami kebagian kebagian uangnya tidak disetapkan kepada kami cuma kami kalau pergi ke daerah untuk memberitahu polisi jaksa hakim kalau ada wartawan yang menghakimi jangan dipenjarakan tapi disuruh minta maaf itu kan harus disusahkan yang membiayai mereka jadi yang mau saya katakan tadi dari Bapak Semenjuta anggaran belanja PNI Semenjuta kan karena berita besar saya baru tahu tadi besar apa salahnya sekian miliar untuk apa untuk LSM Semenlumun baik di 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 Semenlumun maupun di Jakarta jadi harus dibayar itu juga kira-kira anak ini yang sungguhan siapa sih kalau tidak akhirnya apa hanya setengkelnya saja kasihan ini perlu diberikan kepada buah ini supaya juga peduli kepada orbas-orbas kecil yang apa calon-calon yang mendidik kader-kader kita masa depan itu saja yang mau saya sampaikan terima kasih banyak terima kasih boleh 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 saya nama saya Robert Sirada dan saya Pak Irina tidak karena tapi sebagai orang sebelum kami dari mulai program masih masih Pak WN kami sudah ikut kami sudah ikut dari sejak itu kurang lebih 30 tahun yang lalu pada waktu Gubernur Raja Ina Sireka saya melihat begini apa yang kita bicarakan di sini dengan segala hormat Pak Lio bahwa kita memang jalan di tempat bahwa Bapak boleh bilang saya ini outsider silahkan tapi saya tetap darah saya semalunya tetapi memang cari makan kami gak di sebalung di luar tetapi kami ikut dari mulai versi Pak Turek kami dan poin saya adalah begini keadaan 30 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini pembicaraan kita tetap yang sama di tahun 80 Pak Kosmas Batubara pada waktu itu ada Sarma dia mengatakan begini eh pemuda-pemuda pergilah ke politik politik sebab power tapi saya pikir selain oleh Tony berkali yang lain tidak ada jadi saya lihat itu yang kedua tadi adik saya Sina saya juga Sina marah kalau menerpang dia dia meminta ini itu segala macam apa yang dia minta itu 30 tahun yang lalu juga itu sama sekarang bicaranya adalah apa sih pengecahannya menurut saya sepintas sepintas disini pengecahannya adalah janganlah kita pikir pendah kita bicara 2,1 tapi saya mau tanya biaya rutin pegawai berapa itu bisa 60-70 persen jadi untuk dibelanjakan oleh Pemda kurangkali hanya berapa ratus miliar saja dan apa sih kalau saya himbawan saya terlintas ke diri saya ada lagi disini ada berapa LSN termasuk disini yang saya hormat sekali YPM YPPM YPPM itu sudah jalan dia sudah punya anak asuk dia sudah punya tapi juga dulu pernah mengadakan itu bukan yang ada ada anda saja belum pernah menemuinya untuk bicara menjawab pendidikan itu nah bagaimana kalau kita LSN ada ini membuat projek projek yang konkret saya bicara mikro masing-masing ambil apa saja apa saja saya berikan contoh begini tadi katanya petani petani itu begitu saja karena tidak ada tataniaga bagaimana ada tataniaga kalau petani itu saja sudah dijerat dengan dan pulang tetapi ada jawaban kan sekarang ada CU selain ada CU sekarang sudah mulai ada yang namanya peer peer lending di Vintech sudah mulai anda-anda bisa baca buka buka apps di Android modalku dengan pinjaman 3-4-5 juta itu sudah ada yang namanya peer-to-peer lending call tidak usah dibuang call dengan bicara ini berkali bisa bicara di dalam satu close community ini bisa menjual berkali tepakan baru atau kemana yang harganya tidak 200 rupiah per kilo tetapi berkali seribu per kilo kalau ikut dalam satu close community dengan biaya pembiayaan peer-to-peer lending ataupun dari CU yang sudah ada ini ada sekarang semua tersedia persoalannya kapan kita mulai gitu apa kita mulai nah itu yang pertama yang berikutnya adalah berkali yang saya gak banyak bicarain tapi saya sengaja soal bicara pendidikan saya bicara pendidikan saya pernah tanya kepada bimbingan pusat Bapak ada gak peta kemiskinan yang di KKPS gak ada kita seorang kaya otak kita jago kok cuma kita tidak tahu bagaimana ada satu persoalan yang paling besar bagaimana mau pendidikan itu saya lagi intersekena sekarang dengan yang namanya stunting dari dimana jabang baik kurang protein oleh ibu seribu hari pertama dia kurang nutrisi sehingga dia menjadi orang konten adakah di sini yang mau melihat anak-anak ataupun dari mulai ibu hamil yang kekurangan gizi untuk karena anak itu akan menjadi tanggungan semua hidup IQ-nya pun turun saya poin saya malah yang bahkan beberapa dua tiga hal ini adalah setiap kita-kita ini kita bikin aja deh praet-praet asing-asing saya himbau setiap LSP ada kayak YPPM YBPM dia punya praetan langsung kok ya kan emang juga ada nah bikin aja deh jelas udah ya kan jelas kok ada kok jalannya itu yang saya katakan jadi konkret-konkret aja dan saya juga mengatakan bagaimana way out-nya ada kok kenapa saya juga perlu pikir kok kita kok 30 tahunnya begini-begini apa memang kita disiru menuluk apakah kita ini hanya sekedar meminta-minta saya mengimbau saja maaf maaf nah padahal kita diberi berkat untuk berpikir dan kita diberikan untuk saling berkoneksi satu sama lain tapi jangan begini terima kasih banyak ya inilah tugas kita kewa Provinsi Naga tadi bicara APBD kita jangan-jangan alergi bicara APBD gak jangan alergi itulah kita cari siapa pemimpin yang mampu meningkalkan PAD meningkalkan tadi Kela bilang sama-sama oh ya aku masih muda belum benar siapa sampai 50 lawe tadi bicara APBD 2 sekian D bagaimana biaya untuk PMS biaya semuanya itulah tugas kita bagaimana memilih seorang kepala daerah yang berjiwa entrepreneur yang berjiwa mampu meningkatkan APBD bukan hanya menyerap 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 pimpinan daerah masa depan adalah pimpinan daerah yang mampu meningkatkan PAD disitu diuji pemikirannya kalau tadi kaya lawe bilang itu kan pesimis sekali 2 sekian T berapa biaya untuk penggajian PMS kan pesimis itulah tugas orang polimpin artinya masih banyak daerah lain PAD meningkat sekarang kita uji kinerja bupati kita gak apa-apa kita uji bagaimana PAD tahun ke tahun meningkatkan tahun ini menurut ayo silah buka data kalau politis ini biar generasi muda ini mengerti jangan memilih hanya dari sisi koperitas kretabilitas kita lihat kinerjanya ya saya harus bicara saya bukan Semalungun banyak keluarga saya di Semalungun yang tidak bisa sekolah kan udah saya bilang tadi bagaimana Bupati saya di Pulau Akarta ketua di Ayo Barat alokasi dia tingkatkan dana dia tingkatkan alokasi diambil bentuk sekolah coba kita data sekarang tiba-tiba kecamatan oh banyak sekali yang gak bisa sekolah hanya menjangka sedikit saja oke oke saya kira kalau istilah crossfire dialog antara dua tokoh kita ini itu memperkaya kita bagaimana cuma ini Pak Sinaga dari Sardo waktu saya masih SGA abang saya dulu Pak Kera Pak Kera ya abang saya dulu maluli ala generasi Semalungun melajar bertari menari pertama di setana waktu itu oleh Lidin Purba dan dan nyonya hakim Bisma Sreger Botodemanit jadi saya juga dibawa ke Sardo jadi Sardo ini sudah lama sampai sekarang jadi pengalaman itu segera bisa juga menjadi apa jadi informasi bagi kita punya 6 RSM ini ya terima kasih terima kasih